Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Di sini saya akan mencoba mereview materi ilmu ukur tanah pada pertemuan ke-8 kemarin mengenai dasar-dasar dalam penggunaan AutoCAD Nah, di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2016 Akan ada beberapa materi yang akan saya review pada kesempatan yang kali ini Yang pertama yaitu pengenalan menu ataupun icon yang ada di AutoCAD Yang kedua yaitu bagaimana membuat titik Yang ketiga bagaimana menggambar bangun datar Yang keempat bagaimana menghubungkan titik-titik tersebut ataupun membuat garis Yang kelima yaitu menghitung luas bangunan Ataupun bangun datar Dan yang keenam yaitu membuat teks atau semacam tulisan pada gambar tersebut Nah, nggak usah berlama-lama Langsung saja yang pertama Kita akan mengenali menu ataupun icon apa yang ada di AutoCAD Yang pertama yaitu ada New, Open, Save, Save As ini dinamakan Quick Access Toolbar Nah, yang ada Home, Insert, Annotate dan yang lainnya ini dinamakan menu bar Lalu kalau ada Line, Polyline, Circle, Text Ini dinamakan Toolbar Lalu di sebelah kanan atas ini ada semacam North, South, East, West ataupun Arah Mata Angin Ini dinamakan Navigation Box Nah, lalu yang ada di bawah ini Yang tulisannya Type of Comment Ini dinamakan Common Line Common Line ini digunakan untuk kita menulis perintah yang akan kita jalankan atau yang akan kita inginkan Lalu selanjutnya, kursor yang bergerak-bergerak ini dinamakan Crosshair Dan yang selanjutnya, kertas kerja pada AutoCAD ini dinamakan Display Nah, layar ataupun display-nya ataupun lembar kerjanya itu sama Crosshair ini, kursornya ini dapat diubah warnanya sesuai dengan keinginan kita Yaitu dengan mengetikkan Command Option pada Common Line Lalu di-Enter Nah, muncul menu pop-up seperti ini Pada Display Kita pilih Color Nah, untuk background-nya atau uniform background-nya ini Pilih bisa warna hitam, bisa warna putih Sesuai dengan keinginan kita Lalu kalau kursornya itu di bagian Crosshair Crosshair-nya itu bisa juga dipilih warna hitam, putih, mirah, dan sebagainya Lalu Apply and Close Lalu ini juga bisa diatur size-nya, mau berapa, berapa besar Lalu kita klik OK Nah, kan setiap komputernya itu kan koordinatnya beda-beda Di kiri bawah sama kanan atas itu Kadang beda yang menyebabkan gambarnya itu beda ukurannya Maka bisa kita buat sama ukurannya Yaitu dengan mengetikkan Limit di Command Lalu Specify Lower Left Corner Itu kita bisa isi Terserah ya Misalnya ini Minus 500, minus 500 Lalu yang Specify Upper Corner bisa diisi 500,500 Enter Nah, kan belum terlihat kan ya Lalu Lalu buat aktivinya kita menggunakan Menggunakan comment zoom Zoom Lalu enter Kita pakai zoom all Nah, sekarang Sudah Terlihat Nah, sekarang Metode selanjutnya Yang akan kita bahas yaitu Membuat titik Membuat titik itu bisa Kita lakukan dengan Mengertikan Poin pada Common Line Enter Specify a point Ini kita mau Ketik apa Ketik berapa Misalnya Minus 100 Minus 100,100 Enter Nah Ini kan sudah terlihat titik Titiknya itu Kecil Tidak kelihatan Maka bisa Dirubah Titik yang kecil itu Atau merubah style Pada titik Yaitu dengan Mengetikkan Ddp type Pada Common Line Enter Nah Disini kita bisa Milih Titik apa Yang akan Digunakan Atau Yang ingin dipilih Saya pilih ini Lalu Set Size Relative to screen Ini biar Kalau screennya Itu berubah Bisa Relative Atau Mengikuti Screen Lalu Di Oke Nah Ini kan Titiknya sudah besar Sudah terlihat Selanjutnya Saya menggunakan Minus 20 Minus 20 Buat yang Live corner Dan yang untuk Upper right corner Kita Saya menggunakan 20 20 Enter Kan belum Belum aktif Lalu Kita aktifkan Dulu Menggunakan Zoom Ketik zoom Pada Camera line Enter Lalu Zoom All Kan ini nanti Titiknya masih Kecil ya Kayak yang tadi Lalu Buat titiknya Itu Jelas Sesuai Dengan Oh ini Displaynya Yaitu dengan Mengatikan DDP type Pada Camera line Enter Seperti tadi ya Saya menggunakan Ini ya Sama Set Size Relative To screen Ya ini Point size 5% Lalu Oke Nah Setelah itu Kita Membuat Membuat Titiknya Atau Memasukkan Koordinatnya Seperti tadi Yaitu Dengan Mengatikan Poin Pada Camera line Specify Specify Poinnya Kita Memasukkan Koordinat Yang akan Kita Gunakan Pada Bangun Yang akan Kita Gambar Ini saya Yang Titik A Adalah Min 2,4 Min 2,4 Nah ini titiknya kan Sudah kelihatan Lalu kita Mengulangi Membuat Titik koordinat Seperti Pada Titik yang Pertama ini Menggunakan Comment Point Min 2,4 Min 2,4 Min 2,4 Min 2,4 Min 3,5 Min 3,5 Min 3,5 Min 3,5 Min 3,5 Lalu 6,3 Lalu Min 6,0 Min 6,5 Lalu Min 2,3 Min 2,3 Min 3,5 Lalu Min 4,4 Min 4 Lalu 3,0 Lalu Lalu 0,4 Min 4 Lalu Min 3,5 Min 5 Min 3,5 Min 6,5 Min 6,5 Min 6,5 Nah, ini kan sudah titik koordinat dari bangun yang kita, yang akan kita buat sudah terlihat. Nah, ini kan bangunnya kurang besar, kurang zoom gitu, maka limitnya itu dikecilkan. Limit saya coba menggunakan minus 10, minus 10, lalu yang uprightnya 10,10 enter. Untuk mengaktifkannya, kita menggunakan zoom lagi, zoom all. Cara selanjutnya untuk membuat sebuah bangun datar, yaitu menghubungkan titik-titik ataupun membuat garis untuk menghubungkan titik yang telah dibuat. Ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan p-line ataupun polyline. Kita bisa mengetikkan p-line pada kolom komen enter. Nah, specify start point itu mau titik mana yang akan pertama kali digunakan. Saya memilih titik ini, yaitu minus 2,4 enter. Nah, sudah kelihatan garis yang akan menghubungannya. Lalu specify next point. Nah, ini diisi titik mana yang akan dihubungkan selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu titik ini, yaitu titik min 4,3. Min 4,3. Enter. Nah, kan ini sudah terhubung, terhubung antara titik 1 dan titik 2. Namun, hal ini harus dilakukan ke semua titik. Nah, itu membuat memakan waktu yang lama, soalnya harus mengisi specify next point lagi. Untuk mempersingkat waktu itu, ada satu cara lagi. Ada satu cara lagi, yaitu menggunakan OSNAP. Nah, OSNAP ini digunakan untuk menghubungkan titik 1 dengan titik lain dengan menggeret, menggeset, garis yang telah ada di satu titik ke titik lain dan tanpa mengetikkan specify koordinatnya tadi. Yaitu dengan mengetikkan OSNAP pada timeline. Lalu akan muncul menu pull up seperti ini. Ini semuanya dihilangkan dan disesakan node sama objek snap on. Pada objek snap, snapnya ini. Lalu kita klik OK. Ini tinggal kita klik pada titik awal start point yang akan kita gunakan. Saya pilih titik ini. Nah, setelah OSNAP, kita pilih p-line lagi. P-line. Ketik p-line pada timeline. Lalu specify start pointnya di sini. Nah, ini berbeda dengan hanya p-line-nya saja tadi. Apabila OSNAP telah diaktifkan, maka kita tinggal drag ataupun menggeser, menggeser garisnya itu sampai ke titik yang akan dihubungkan. Sampai ada warna hijaunya ini. Tidak usah sampai benar-benar ke titiknya. Tidak usah sampai ke titiknya. Kita hanya sampai. Yang penting hijaunya ini sudah kelihatan, warna hijaunya ini kelihatan. Maka titik-titiknya ini akan terhubung. Saya hubungkan ke semua titiknya. Nah, ini kan titiknya sudah terhubung. Lalu enter. Nah, sudah jadi bangun datar yang akan kita buat tadi. Cara selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara menghitung luas dari bangun datar yang telah kita buat tadi. Yaitu dengan mengetikan list, command list pada command line. Lalu enter. Lalu kita select objeknya. Nah, objeknya itu adalah di klik pada garis di bangun datar yang telah kita buat tadi. Nah, ini. Lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul luasnya apapun area dari suatu bangun datar tersebut. Di sini area-nya adalah atau luasnya adalah 62,5. Dan cara terakhir yang akan kita bahas yaitu bagaimana membuat teks ataupun tulisan pada gambar ini. Yaitu dengan mengetikan command text pada command line. Nah, kita tentukan di mana specify start point of text yang akan digunakan. Nah, saya pilih ini ya. Ini. Lalu kita tarik garis ke bawah dan ke samping lurus untuk huruf yang tegak lurus. Nah, kita tinggal memasukkan teks apa yang akan kita gunakan. entar. Selanjutnya, kita tinggal meng-copy huruf yang telah ada dan mempastor untuk semua titik-titik yang ada. sedangkap yearn. Kita tinggal memasukkan teks. Kita tinggal memasukkan teks. Kita tinggal membuat kita mess별 di mana-ata WEULs smallÓ PLA. Kita bertene Nah, setelah itu, setelah semuanya ada, kita tinggal mengganti huruf A ini menjadi huruf B. Dan seterusnya sampai ketiknya itu terakhir. Dan seterusnya sampai ketiknya itu terakhir. Nah, ini sudah selesai. Untuk pemberian nama pada titik-titik koordinat di sebuah bangun tersebut. Mungkin itu saja materi dari pertemuan ke-8 yang dapat saya review. Ada salah kata yang disengaja ataupun tidak saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.